Selamat pagi, materi kali ini yang akan kita bahas adalah statistik tataan atau order statistik. Saya akan berikan ilustrasi dulu dari sebuah contoh pengamatan berukuran 4, misalnya kita notasikan dengan X1, X2, X3, dan X4. Maka kita akan dapatkan sebanyak 4! atau 24, 4 x 3 x 2 x 1, susunan berurut pengamatan tersebut, baik dari yang terkecil ke terbesar, atau sebaliknya. Asumsikan bahwa keempat pengamatan tersebut tak ada yang sama nilainya. Berikut adalah daftar semua kemungkinan urutan yang dapat terjadi. Jadi, urutan pertama misalnya X1 lebih kecil dari X2, lebih kecil dari X3, lebih kecil dari X4. Urutan ke-14, X3 lebih kecil dari X1, lebih kecil dari X4, lebih kecil dari X2. Urutan ke-24, misalnya X4 lebih kecil dari X3, lebih kecil dari X2, lebih kecil dari X1. Jadi, untuk 4 contoh acak, 4 variable, maka banyaknya susunan yang dapat terjadi adalah 4 faktorial. Kalau n, ya n faktorial. Nah, beberapa aplikasi statistik kataan, misalnya kalau kita ingin mencari nilai maksimum. Ini sering dijumpai dalam fenomena ekstrim, kasus-kasus meteorologi, cuaca ekstrim, maksimum, suhu paling panas, betul-betul hujan paling tinggi, atau yang lainnya. Kemudian, kadang kita ingin mencari nilai minimumnya. Minimum suatu kekuatan dari sambungan, misalnya. Kita notisikan dengan yang satu, kalau kita konsisten bahwa urutan data itu dari yang terkecil ke terbesar, bahwa X terkecil, lebih kecil dari X terkecil berikutnya, lebih kecil dari X terkecil berikutnya, sampai yang Xn adalah Xn terbesar. Kemudian ada lagi median. Dan, apabila data contoh tersebut ganjil, maka median itu adalah statistik terkecil ke n plus 1 per 2. Jadi, data tersebut diurutkan dulu. Data tersebut diurutkan dari yang terkecil pertama sampai terbesar atau Xn. Nah, kalau ganjil, data yang di tengah-tengah persis atau data pada urutan ke n plus 1 per 2. Namun, apabila datanya genap, maka medianya adalah rata-rata dari urutan dari terkecil-kecil terbesar itu ke n per 2, dan ke n per 2 per 1, jadi n per 2 dan nilai berikutnya dibagi 2. Ada lagi misalnya mid-ring. Mid-ring itu definisinya adalah rata-rata statistik minimum dan maksimumnya. Jadi, statistik minimum tambah statistik maksimum dibagi 2. Kemudian ring atau kisaran, yang merupakan selisih antara nilai maksimum dan minimumnya. Nah, kadang-kadang kita dalam hal censoring, kita memerlukan data terkecil ke R. Data terkecil ke R. Jadi, X subscribe dalam kurung R. Nah, jadi sehingga kalau statistik tersebut kita urutkan, notasinya di sini, ini statistik terkecil. Ini subscribe-nya 1 dalam kurung. 1 dalam kurung. 2 dalam kurung terkecil berikutnya. Sampai N dalam kurung ini terbesar. Oke. Jenap kita menengok istilah kuantil. Kuantil suatu sebaran adalah nilai X sedemikian rupa, sehingga untuk suatu persentase atau peluang tertentu tepat pada atau di bawahnya. Jadi, kalau kita notasikan, ini diminisi mungkin yang pas untuk kedua jenis sebaran, baik diskret maupun kontinu. Jadi, ingat P-nya persentase atau peluang. Peluang. Per cent. Cent itu seratus, per seratus peluang. Jadi, kuantil ke P, jadi kuantil dari distribusi X ke P, itu inverse dari, inverse dari fungsi sebaran, argumennya P. Argumennya P. Yang tidak lain adalah infimum dari X di sini, sedemikian rupa, sehingga FX ini, fungsi sebaran kumulatifnya itu, melebihi, lebih besar atau sama dengan P. Itu definisinya, definisi secara matematisnya. Oke. Oke. Lagi, ada terminologi, definisi atromenologi atau definisi fungsi sebaran empiris. Yang dinotasikan dengan SNX. Kalau ini fungsi sebaran teoritis, ini fungsi sebaran empiris. Jadi, fungsi sebaran empiris atau empirical distribution function yang notasinya SNX ini, merupakan proporsi nilai sampel yang lebih kecil. Proporsi nilai sampel ya. Yang lebih kecil, atau sama dengan X. Jadi, banyaknya sampel. Banyak sampel yang lebih kecil atau sama dengan X, dibagi keseluruhan sampel. Kalau keseluruhan sampel, N. Nah, di antara N itu, ada yang lebih kecil sama dengan X, nilainya ada yang lebih besar. Ya. Oke. Ini kita notasikan dengan SNX. Nah, fungsi sebaran empiris, mungkin lebih mudah kalau kita nyatakan dengan menggunakan statistik tataan berikut. Oke. Jadi, SNX itu sama dengan 0, jika X-nya lebih kecil dari yang terkecil. Sebelum terkecil kan berarti belum ada data. Karena belum ada data, ya kumulatifnya belum ada. Peluangnya 0. Nah, begitu ada data 1. Begitu ada data 1 yang terkecil, ya. Maka, bertambah 1 per N. Begitu menyentuh data yang kedua, bertambah 1 lagi, jadi 2, 2 per N, dan seterusnya. Sampai, data ke, data ke, N-1. Data ke N-1. Nah, nilainya berapa? Ya, N-1 per N. Karena begitu menyentuh data yang terakhir, enggak ada tambahan peluang lagi. Artinya total peluang. Di sini SNX-nya sama dengan 1. Nah, ini salah satu ilustrasi gambar fungsi sebaran kumulatif empiris. Datanya di sini, ini datanya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Sebelum data pertama, peluangnya 0. Nah, sebetulnya gambar ini, garis tegak ini enggak ada. Jadi, ini enggak ada. Jadi, gambarnya ini saja. Begitu menyentuh data pertama, ya, maka, nilainya di sini. Di sini enggak ada tambahan peluang. Karena enggak ada pengamatan. Begitu menyentuh data yang kedua, ada tambahan lagi. Tambahan 1 per N, 1 per 5. Karena datanya 5. Ya, jadi 2 per 5. Ada data ketiga, dari 3 per 5. Data ke 4, 4 per 5. Data ke 5, 1. Enggak ada peluang lagi. Ya. Ini fungsi sebarat empiris. Oke. Oke. Lagi ini, teladan gambar fungsi sebarat empiris, ya. Ada caratan, garis tegak ini sebetulnya, tidak perlu digambar. Oke. Andaikan, tadi kita sudah mendefinisikan Sn. Nah, Sn itu, nilai sampel yang lebih kecil sama dengan X, dibagi N. Nah, kalau kita kalikan N, jadi N Snx, berarti, membagi N yang enggak ada di sini. Banyaknya nilai sampel yang lebih kecil atau sama dengan X, itu Tnx. Andaikan kita notasikan itu sebagai Tnx, ya. Oke. Nah, untuk sembarang nilai, bilangan real X, ya. Sembarang nilai bilangan real X, U baca ini, U baca Tnx ini memiliki sebaran binomial. Kenapa binomial? Karena Snx tadi, Snx tadi, itu benoli. Kan? Ada dua, hanya ada dua kemungkinan. Yang lebih kecil nilainya dari X, dan yang lebih besar dari X. Oke. Ada N tindakan benoli yang saling bebas. Oke. Maka, Tnx ini adalah memiliki distribusi, memiliki distribusi binomial. Parameternya, ya, N kali, fungsi kepekatannya. Kalau berhasil, kalau yang kita anggap sukses, atau berhasil itu, yang nilainya kurang dari X, maka peluang ini adalah, kita notasikan dengan Fxx. Jadi, ini sebagai peluang sukses, atau peluang berhasil. Jadi, tindakan benolinya, ada sebanyak N yang saling bebas, maka Tnx memiliki sebaran binomial. Oke. Nah, oleh karenanya, kita juga punya corollary, corollary itu semacam teorema kecil. Nilai harapan dan varian Snx dengan demikian, Snx, dengan demikian adalah, jadi kalau, kalau, sorry, kalau, banyaknya, begini, banyak nilai sampel yang kurang dari X ini, tindakan benoli itu, apakah nilai sampelnya kurang dari X, atau lebih besar dari X, ya. Jadi, kalau, tadi ada dibagi N, maka nilai harapan, dari Snx, adalah, ini, adalah, fungsi, sebaran kumulatif, Fxx, ya. Sebagai peluang berhasil tadi, sedangkan varian Snx-nya, P, kali satu min P, dibagi N. Nah, ini kan, Snx rata-rata. Jadi, sebetulnya, yang tindakan benolinya itu, apakah nilainya kurang dari X, atau lebih besar dari X. Sedangkan Snx adalah banyaknya, ya. Jadi, dibagi N, ya. Jadi, Snx itu rata-rata. Oke. Nah, untuk sembarang nilai X, Snx merupakan estimator, atau penduga yang konsisten. Konsisten itu apa? Konsisten, untuk Fxx, jadi, Snx itu, fungsi sebaran empiris, F besar X, fungsi sebaran teoritis. Dengan kata lain, Snx ini konvergen, ya, konvergen, ke Fx, dalam peluang. Ya. Oke. Jadi, kalau informasi mengenai, F besar X itu tidak ada, fungsi sebaran kumulatifnya tidak ada, kita bisa dekati, kita bisa gunakan, Snx ini, sebagai estimatornya. Korolari berikutnya, kalau ada, dua, statistik T, yang pertama Tnx, yang kedua Tny, sama-sama Tn, hanya saja untuk X yang lebih kisih dari Y, maka nilai hadapan, nilai hadapan seperti ini, nilai hadapan perkaliannya, sama dengan, nfx, ditambah, n kali n min 1, fx, fy, ya, sama-sama, dari distribusi yang sama, sama-sama dari distribusi yang sama. Oke. Ini ada teorema, yang tidak perlu dibuktikan, yang jelas, ini, teoremanya, Krivenko-Kandeli, andekan Snx, konvergen seragam ke fx, jadi fungsi sebaran empirisnya itu, konvergen, ke fungsi sebaran teoritisnya, dengan peluang 1, maka, limit n menuju tak hingga, supremum untuk semua X, ya, untuk semua X, jadi, ini, X-nya, argumen fungsinya, nilainya, ya, nilainya, X yang kecil ini, untuk semua X, supremum, supremum atau, maksimum, ya, hampir mirip dengan maksimum, untuk n menuju tak hingga, n menuju tak hingga, jadi kalau sampelnya, itu, banyak kali, ya, nah, nilai ini, nilai ini akan, menuju 0, artinya, Sn ini, akan sangat dekat dengan fx, dengan peluang 1, ya, akan sangat dekat, namanya juga limit, bukan, apa namanya, yang sebenarnya, kalau sebenarnya, tidak perlu limit, oke, nah, di dalam berikutnya, jika n menuju tak hingga, limit sebarang peluang Snx, yang terstandarisasi, ya, standardized, menyebar menurut sebarang normal, normal apa? normal baku, dengan sebarang normal, dengan, mu sama dengan 0, dan sigma sama dengan 1, ini, ubah acahnya, ini kira-kira nilai harapannya, dan ini adalah, akar varian dari, ubah acah ini, ubah acah ini, nah, limit peluangnya, peluang ini, jadi, ini kalau ini, x, dikurangi nilai harapan x, dibagi akar varian x, lebih kecil sama dengan t, limit n menuju tak hingga, adalah, fungsi sebarang kumulatif, standar, normal baku, normal dengan rata-rata 0, dan, varian, 1, atau standar reviasi 1, oke, nah, karena fungsi kuantil, merupakan inverse, dari fungsi sebarang kumulatif, dan fungsi sebarang empiris, merupakan nilai estimasi, dari fungsi sebarang kumulatif, kumulatif teoritis, maksudnya, sangatlah pacar, mengestimasi fungsi kuantil, dari inverse fungsi, sebarang empirisnya, jadi, nilai kuantilnya, begini, kuantil u, kuantil u, ini tergantung n, tergantung n ya, kuantil u, tergantung banyak, banyaknya sampel, ya, u nya dari 0, sebarang n, sebarang n, sebarang n, sampai n, min 1, per n, ke 1, ini diurutkan, jadi, ini merupakan, kuantilnya, jadi, hubungan antara, statistik kataan, dan kuantilnya, oke, dan berikutnya, untuk sebarang bilangan, di, yang tetap, maka, perluang, statistik terkecil ke R, statistik terkecil ke R, yang lebih kecil, atau sama dengan T, itu, merupakan jumlah dari, ini tadi ya, ini tadi apa, ini tadi, adalah, banyaknya sampel, yang, lebih kecil, atau sama dengan, ya kan, yang lebih kecil, sama dengan, ya, nah ini, sama dengan 1, sama dengan R, sama dengan R, sama dengan R plus 1, R plus 2, sampai N, ya, itu, merupakan, peluang dari, ya, yang mana, karena, ini tadi, karena ini tadi, berdistribusi binomial, ya, ini tadi, berdistribusi binomial, Maka, kita selesaikan fungsi kepekatan. Ini merupakan jumlah dari fungsi kepekatan binomial. Dengan peluang sukses Fx. Peluang gagalnya 1 min Fx. Nah, dari mana? Dari R sampai N. Kombinasi I dari N. Kali ini peluang sukses. Kali pangkat I. Kali peluang gagal. Pangkat N min I. Ya, oke. Pangkat N min I ya. Oke. Nah. Jika fungsi sebarang kumulatifnya continue. Jika fungsi sebarang kumulatifnya continue. Dengan turunan pertama terhadap X. Dari Fx ini adalah F kecil X. Maka fungsi kepekatan peluang statistik tataan ke R-nya adalah. Nah, ini bisa dilihat di sini. Jadi kalau kita punya statistik. Yang sudah kita urutkan. Yang dari kecil sampai terbesar. Maka R-1 pengubah acak. Kalau ini statistik yang terkecil ke R. Berarti ada R-1 pengubah acak. Yang nilainya lebih kecil atau sama dengan X. Kalau ini kan. Kalau di sini sama dengan X. Statistik terkecil ke R-nya sama dengan X. Berarti yang di sini statistik terkecil. Ada R-1 statistik. Yang nilainya lebih kecil atau sama dengan X. Tentunya kita notasikan di sini. Peluang X lebih kecil atau sama dengan X. Kalau di sini peluang X sama dengan X. Dan yang di sebelah kanannya. Di sini ada cuma satu saja. Sebelah kanannya ada sebanyak N dikurang R. N dikurang R. Pengubah acak. Yang nilainya. Yang nilainya lebih besar dari ini. Ini kan statistik terkecil ke R. Ini ke R-1. Jadi lebih besar dari ini. Lebih besar dari X. Nah, notasinya di sini. Satu dikurang peluang. Peluang lebih besar dari X ini. Ada berapa banyak? Ada N-R. Kubaca X. Yang nilainya lebih besar dari X. Nah, oleh karenanya. Ini secara intuasi dulu. Secara intuasi dulu. Cara mengerjakannya. Dari N urutan itu. Terpisah menjadi tiga. Yang pertama R-1. Yang kedua 1. 1 faktorial. Enggak usah ditulis di sini. Yang ketiga N-R. Nah, gitu ya. Di sini peluangnya. Di sini peluangnya. Ini seperti multinom. Multinom. Bukan binom, tapi trinom. Karena tiga tempat. Oke, yang pertama P di sini. Peluang di sini. Ada sebanyak berapa? R-1. Pangkaca N-1. Yang kedua 1. Peluangnya ini. F kecil. Yang ketiga yang terpisah di sini. Satu dikurang peluang. Satu dikurang F. Besar. Ada berapa banyak? N-R. Nah, ini cara mudah untuk mengingat. Fungsi kepekatan peluang statistik terkecil ke R. Statistik terkecil ke R. Ingat ya. Nanti tergantung dari distribusi awalnya ini. Distribusi awalnya ini. X-nya ini. Apakah X-nya ini seragam kontinu. Atau X ini misalnya eksponensial. Apa-apa ya. Jadi, setiap distribusi nanti kalian cari F kecil dan F besarnya. F kecilnya apa? F besarnya apa? Oke. Jadi, fungsi kepekatan peluang statistik terkecil dan statistik terbesar. X dalam kurang satu dan X dalam kurang XN itu berturut-turut seperti berikut. Artinya, kalau yang ke R saja seperti ini. Gantikan R-nya satu. Ini ganti satu. Satu min satu. Nol faktorial. Satu N min satu faktorial ya. Seperti itu ya. Nah. Sehingga kita dapatkan fungsi kepekatan peluang. Yang statistik terkecilnya adalah seperti ini. Sedangkan yang statistik terbesarnya memiliki fungsi kepekatan peluang seperti ini. Ini dengan menggantikan R. Kalau di sini sama dengan satu. Di sini R sama dengan N. Oke. Kita ambil teladan misalnya. Jika sampel acak berukuran N dari distribusi seragam kontinu 0,1. Ingat ya seragam kontinu 0,1 itu. Begitu kalian saya kasih informasi distribusinya, kalian harus tahu. F kecilnya itu satu. Untuk X dari 0 sampai 1. X yang lainnya, X di luar ini 0. Ini yang menyangatkan saja ya. Kemudian, fungsi sebarang kumulatifnya, F besarnya. Sebetulnya yang penting yang antara 0,1 ini. Yang terunggung satu ini ya. Ini sebetulnya ada sama dengannya. X. Ini sama dengannya. Oke. Nanti saya edit. Yang penting ini. F kecilnya ini, F besarnya ini. X ya. Jadi satu dan X ini. Ya. Oke. Yang penting di antara support, di antara fungsi kepekatan, daerah di mana fungsi kepekatan peluangnya itu didefinisikan. Oke. Nah, maka statistik terkecil ke R-nya, statistik terkecil-nya, kalau kita ganti ya. Ya. Kalau kita ganti. Ini menjadi begini. Jumlah dari R ke N, kombinasi I dari N, T, pangkat I, 1 min T, pangkat N min, N min I. T-nya di antara 0,1. Nah, jumlah ini, jumlah ini, itu sama dengan, ini fungsi beta ya. Fungsi beta, beta R, beta dengan parameter R, dan N min R plus 1. Nah. Integral, 0 sampai T, X, pangkat R min 1, 1 min X, pangkat N min R, DX. Jadi, T-nya di sini sebagai argumen. Ini incomplete beta, jadi beta tak lengkap. Kalian bisa cari nanti, fungsi beta itu, formulasinya seperti apa. Formulasi seperti apa. Dan, F kecilnya, kalau ini F besarnya, F kecilnya ini, menggunakan notasi ini. N faktorial, dibagi R min 1 faktorial, R min R faktorial, ini T pangkat R min 1, 1 min T pangkat N min R. T dari 0 sampai 1. Ini, yang disebut dengan, Nah, jadi XR itu distribusinya beta. Parameternya apa? R dan N min R plus 1. Jadi, cara mencari parameternya adalah begini. Ini sudah benar, ini dalam bentuk, Jadi, kalau beta AB, itu di sini A min 1, 1 min T pangkat B min 1. Ini sudah dalam bentuk min 1. Jadi, parameter pertamanya adalah, Apa yang di depan min 1 ini? Apa yang di depan min 1 ini? Ya, adalah R. Sedangkan di sini parameternya, Ini B min 1, Ini B min 1 ini. B-nya berapa? B-nya adalah N min R plus plus 1. Jadi, kalau ini A min 1 sama dengan R min 1, A-nya sama dengan R. Sudah benar. Jadi, ini, Pubah acah XR ini, Sorry, statistik terkecil ke R ini, Distribusinya adalah beta. Dengan parameter R N min R plus 1. Jadi, kalau beta R N min R plus 1 itu sama dengan gamma R, gamma R dikali gamma N min R plus 1 dibagi gamma dari jumlah ini, N plus 1. Oke? Kita lanjutkan. Oke, karena pengamatan X1, X2, sampai XN dari suatu contoh acah populasi kontinu dengan fungsi kepekatan peluang Fx menyebar saling bebas identik, Maka fungsi kepekatan peluang bersamanya adalah Bebas identik. Bebas. Artinya dikalikan Antara fungsi kepekatan peluang masing-masing peubah acah ini dikalikan. Untuk yang X1, untuk yang X2, untuk yang X3, dan seterusnya. Identik. Berarti fungsi kepekatan peluangnya sama. Mau untuk X1, X2, XN, sama. Oleh karena ini tinggal mengalihkan F kecil X, XI, I dari 1 sampai N, I dari 1 sampai N. Ada pun fungsi kepekatan peluang bersama. Ini kalau ini tidak pakai kurung ya. X1, X2, data aslinya. Ini sudah berurut. X1, X2, XN. Dapat dijari dengan transformasi dan hasilnya adalah. Jadi kalau ini saya ganti dengan terkecil pertama, terkecil kedua, terbesar. Dan argumen ini saya ganti dengan biar tidak sama, biar tidak rancu ya. Y1, Y2, YN, Y1 adalah nilai yang berkaitan dengan statistik terkecil pertama. Y2, statistik terkecil kedua. YN, statistik terbesar. Nah, mirip. Mirip dengan ini. Kalau ini XI, ini YI. Ingat ya, masih menggunakan fungsi dari distribusi awalnya. Nah, kenapa ini dikalikan N faktorial? Nah, ini dengan Jakobianya ya. Di sini ada, sebagai ilustrasi di awal tadi, bahwa untuk 4, untuk 4 pubahaca saja ada 4 faktorial kemungkinan susunan. Nah, karena di sini juga untuk N pubahaca ada N faktorial kemungkinan susunan. Jadi, kemungkinan susunannya ini dikalikan dengan fungsi kepekatan peluang setiap susunan. Jadi, fungsi kepekatan peluang bersamanya untuk semua statistik tataan ini adalah seperti ini. Ini saya kasih tanda merah. Jadi, biar kalian harus ingat. Jika diberikan informasi X1, X2, sampai XN dari suatu contoh acak populasi kontinu. Kemudian kita harus tahu apa fungsi kepekatan peluangnya. Jadi, harus tahu Fx kecil. Dan apa fungsi sebarang kumulatinya, Fx kesarnya. Oke ya, tadi contohnya distribusi seragam kontinu 01, F kecilnya 1, F besarnya X untuk daerah dari 0 sampai 1. Nah, ini sebetulnya derivasi dari fungsi kepekatan peluang statistik terkecil ke S itu seperti ini. Jadi, dari fungsi kepekatan peluang bersama tadi, N faktorial kali ini. Kita integralkan untuk semua variabel selain ke R. Selain ke R ya. Berarti, selain ke R itu banyak. Dari yang pertama sampai R-1 itu pengintegralannya. Pengintegralannya. Itu sebelah kanan ini. Ini yang di satu, ini di dua. Di satu, di dua, di tiga, sampai di R-1 ya. Sedang untuk setelah R, berarti R plus satu. R plus satu, R plus dua, sampai N. Ini nih, daerah pengintegralannya. Nah, kalau kita evaluasi. Ini yang pertama. Ada sebanyak N-R. N-R. Ini tetap ya, ini tetap, ini tetap. Ada sebanyak N-R. Kemungkinan. Jadi, di sini, satu min Fx per N-R faktorial. Kemudian, diintegralkan. Ini dari di N sampai di Y, R plus satu. Kemudian, diintegralkan. Hasilnya diintegralkan lagi menurut yang kedua. Selesaunya. Menghasilkan di sini. Sebelum R itu, ada R minus satu. Ada R minus satu. Pengintegralan. Yang menghasilkan ini. Karena kalau kita susun. Kalau kita susun, jadi N faktorial. Dibagi R minus satu faktorial. N minus N faktorial. Fx. X. Satu min. Apa namanya? Fx. Fx ya. Ini saya ganti dengan argumen yang benar. Nanti saya ganti argumen yang benar. Jadi, fungsi kepekatan peluang statistik terkecil ke R sama R. Dengan analogi yang sama, fungsi kepekatan bersama statistik terkecil ke R dan statistik terkecil ke S adalah seperti ini. Ini kalau R dan S. Jadi, yang diintegralkan tidak termasuk yang ke S dan yang ke S. Oke. Selatan. Ini masih dari seragam kontinu kosong satu yang paling gampang untuk memberikan peladan ya. Karena Fx-nya satu dan F besar. X-nya X. Nah, ini kalau kita ganti. Kalau kita ganti menjadi seperti ini ya. Dikanti dengan X. Ini. Nah, ini kebalik. Misalnya Fxy dikurang Fxx ya. Ini kebalik. Nanti saya. Kita harus berbaiki dulu ini ya. Ini yang jelas. Fxy dikurang Fxx. Yang ini kebalik. Oke. Jadi, untuk fungsi kepekatan peluang bersama dari seragam kontinu kosong satu. Kembalik kosong satu. Kalau distribusinya. Sorry. Kalau R-nya satu, S-nya N. Ini terkecil dan terbesar. Fungsi kepekatan peluang bersamanya ini. Kepekatan peluang bersama. Ini sudah benar. Yang kurang benar di sini. Ini ratanya salah. Ini Y. Ini X. Nah, untuk sebaran median ring dan sebaran median dan ring. Karena median itu bisa sangat tergantung dari ukuran datanya. Ganjil. Kalau ganjil ya tinggal ganti saja. R-nya N plus 1 per 2. Kalau genap, kita punya dua nih. R-nya N per 2. S-nya N plus 2 per 2. Jadi, dengan misalkan N sama dengan 2M. Biar tidak pecahan nanti. Kita gunakan formula tadi. Jadi, statistik terkecil ke M dan M plus 1. Itu ini. Ini sudah benar. Fx-nya dikurang Fx-nya. Sudah benar. Oke. Nah, kemudian caranya kalau kita hanya ingin mencari U saja. N plus Y per 2. Ini ya. U saja. Maka. Nah, kita cari itu. Ini. Kita masukkan. Kita masukkan. Kita harus pakai dua transformasi. U-nya ini. Y-nya ini ya. Jadi, ini fungsi transformasi. Kita harus cari inversenya. Nah, di sini Y sama dengan V. Berarti X-nya sama dengan 2U min V. Nah, gitu ya. Nah, ini. X-nya sama dengan 2U min V. Oke. Harus dicari daerah pengintegralannya. Jadi, X-nya diantara 0, 1. Y-nya diantara 0, 1. Ini transformasi baliknya. Jadi, X-nya 2U min V. Kita ganti. 2U min V. V-nya sama dengan Y. Ya, V-nya sama dengan Y. Oke. Daerah ini, kalau kita gambarkan, itu ada 3 daerah yang beririsan. Yang pertama, U lebih kecil dari V. U lebih kecil dari V. Kok bisa? Ya, lihat saja. Ya. Di sini, kalau ketiga ruas kita tambahkan V semua, V lebih kecil dari 2U, lebih kecil dari V plus 1. Ya. Sehingga U sama dengan U lebih besar dari V berdua, lebih kecil dari V plus 1 berdua. Ya. Nah, itu. Artinya? Artinya apa? Kenapa di sini U lebih kecil dari V? Nah. Ya, kalian perlu tahu. U lebih kecil dari V. X-nya di antara 0, 1. Ya. U lebih kecil dari V. V-nya lebih kecil dari 1, lebih kecil dari 0. Nah, kalau kita gambarkan daerahnya itu. Ya. Daerahnya ini. Jadi, yang pertama, U lebih kecil dari V. U lebih kecil dari V itu, kalau ini U, ini V, berarti daerahnya di sini. Ya. Oke. U lebih kecil dari V. Oh, di sini di atasnya. Misalnya U-nya setengah. V-nya bisa lebih dari setengah. Ya kan? Tapi nggak bisa di bawah ini. Ya. U lebih kecil dari V. Kemudian, U di antara V berdua. Ini V berdua. Ini V berdua. Dan V plus 1 berdua. V plus 1 berdua ini. Ya. Jadi, yang pertama di atas ini, di atas ini. Yang kedua, irisan dengan ini. Yang ketiga, V-nya di antara 0, 1. Jadi, daerahnya, daerah ketiga irisan ini adalah yang segitiga ini. Oke. Nah, bagaimana? Oke lah. Kalau gitu, kita ambil, kalau misalkan M-nya sama dengan 2. M sama dengan 2 itu, berarti N-nya 4. N sama dengan 2 M. M-nya 2. N-nya 4. Jadi, kalau ada 4 U baca, maka F-U-nya, F-U-nya bisa dicari dengan cara mengintegralkan, menggantikan ini. Menggantikan F-U ini ya. Dan F-U-nya sama dengan ini. Kita lihat. Kita harus lihat integralkannya begini ya. U-nya kita, kita batasi 2. Yang pertama, U dari 0 sampai setengah itu, U dari 0 sampai setengah ini. Daerah pengintegralkannya, itu ini yang pertama. Jadi, V-nya di antara, V-nya di antara U dan, ini ya. Ini. Oke. U di antara 0 sampai setengah. Yang berikutnya, U dan di antara setengah sampai 1. Ini. Jadi, wilayah keduanya ini. Yang itu menghasilkan fungsi ini. Integralnya. Oke. Statistik ring. Sama saja. Ring memerlukan 2. Jadi, harus berawal dari fungsi kepekatan bersama terkecil dan terbesar. Kemudian karena ring itu sama dengan Y terbesar dikurangi terkecil. Ini ring terbesar dikurangi terkecil. Kita ambil, misalnya pasangannya ini. U dan V. Sehingga kita punya fungsi kebalikannya. Y sama dengan V. X sama dengan V min U. Ini X-nya, ini Y-nya. Ini diganti saja. Bisa begini ya. Ganti saja. Nah, kalau mau dicari fungsi kepekatan peluang U-nya, ya integralkan semuanya ke terhadap variable yang kedua, variable V-nya. Jadi, di sini DV. Ya, DV. Kita lihat U-nya. U-nya berapa? U adalah Y min X. Nah, Y min X ya. Masing-masing. Masing-masing. Apa tadi? Y itu statistik terbesar. X-nya statistik terkecil. Nggak mungkin dong di sini negatif. Nah, makanya U-nya positif. Nah, sebagai terhadap apabila distribusinya 0,1. Maka, fungsi kepekatan peluang ring-nya, ingat ya, ini fungsi kepekatan peluang ring-nya adalah N kali N min 1, U pangkat N min 2, 1 min 2. Untuk U di antara 0,1. Oke? Nah, ini sebagai tugas. Tugasnya, ingat ya. Ini bubacanya distribusi eksponensial dengan parameter 1. Jadi, kalian harus cari F kecil dari distribusi ini dan F besarnya. Setelah itu, tentukan statistik minimumnya, statistik maksimumnya, median jika N ganjil, fungsi kepekatan peluang bersama statistik minimum dan maksimumnya, fungsi kepekatan peluang ring atau kisarannya, dan fungsi kepekatan peluang mid ring. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan dipelajari. Semoga sukses selalu. Selamat menikmati. Terima kasih.